hai 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 teman-teman ketemu lagi di channel YouTube merisafi kitchen kali ini aku mau buat roti goreng ranjau Kenapa dibilang roti goreng ranjau karena ini isiannya emang fokus di cabe cabai hijau yang besar itu tapi ini beneran enak bener-bener enak pedes-pedes gurih creamy enak pokoknya teman-teman mesti coba mau tahu cara buatnya tonton terus channel YouTube merisafi kitchen jangan lupa subscribe like comment and share channel YouTube merisafi kitchen ya langsung aja kita buat ini aku pakai sekitar enam lembar roti tawar terus kita giling kita pipihkan gini selanjutnya terus kita terusin kita pipihkan semuanya kalau teman-teman enggak punya rolling pin boleh pakai apa aja ya pakai botol atau pakai gelas gitu ini dia cabainya aku pakai enam buat cabai hijau yang besar dan bijinya sudah aku buang dua sosis yang aku potong ini dua sosis jadi delapan potong ya terus sama kejunya kalau teman-teman enggak punya keju mau mau diganti dengan mayonisnya aja boleh Nah terus ini cabainya kita goreng dulu sebentar atau di Oh Oh segitu aja ya biar enggak pengar dengan minyak goreng sedikit aja kalau cabainya sudah layu langsung aja diangkat ya temen-temen asal udah begini nih Nah terus selanjutnya kita goreng juga si sosisnya karena kan nanti itu kuenya kita gorengnya masaknya cuma sebentar takutnya nanti si cabe dan si sosisnya belum matang gitu sekiranya sosi sudah matang langsung aja kita angkat dan langsung kita gulung rotinya nah siapkan roti satu lembar gini beneran aku ada saus barbecue aku masukin saus barbecue terus aku masukin saus bolaknya juga ya saus spaghetti instant nah terus ini cabainya yang udah kita goreng tadi yang kita keringkan bentar sosis dengan kejunya kita masukin Nah kalau teman-teman punya mayonis bisa langsung kasih mayonis juga kalau nggak punya juga nggak apa-apa seadanya temen-temennya aja gitu jangan dipaksakan mesti sama karena ini aku juga pakai bahan-bahan yang ada di kulkas aja yang kebenaran ada aja Nah terus kita gulung rekatkan gini kita ulangin lagi kalau temen-temen cuma punya saus tomat aja atau saus cabai aja di rumah nggak apa-apa ya temen-temen enak juga kok aku sudah coba pakai saus tomat aja atau saus cabai aja nggak pakai begini juga tetap sama enaknya terus kita lanjutkan sama kayak tadi kita rekatkan gini kalau temen-temen enggak punya penggulung begini pakai apa sih namanya plastik aja nggak apa-apa kok bisa kok terus diulangi jumlahnya mau 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 buat berapa tergantung temen-temen ya ini cuma cara buat resepnya aja selanjutnya kita pecahkan telur satu buah terus kita kocok-kocok ini untuk merekatkan si tepung panirnya kita pakai tepung panir jumlahnya berapa berapa itu sesuai temen-temen mau buat berapa gitu kalau buatnya cuma sedikit ya pakainya cuma sedikit ini aku cuma mau bikin sekitar 6-7 buah aja ya jadinya sih panir juga aku cuma pakai cuma sekitar 10-15 sendok aja gitu terus kita masukin si rotinya ke telur terus kita masukin ke tepung panirnya nah gitu temen-temen digelundung-gelundungin diguling-gulingin di tepung panirnya sementara itu kita sudah manasin minyak ya temen-temen minyak sejangan sampai dia ngerendem karena takutnya dia malah kebuka se ininya aja secukupnya aja minyaknya tuh kayak aku gitu terus apinya juga jangan terlalu besar apinya sedang aja karena ini cepet kok matangnya api intinya minyak gorengnya jangan sampai terlalu tenggelam kalau tenggelam luar diet malah kebuka gitu jangan lupa dibalik ya temen-temen nah kalau udah kuningan kuning kecoklatan gini kita balik sebentar kok dia masaknya terus kalau sekiranya warnanya sudah merata kuning kecoklatan gini langsung aja kita angkat nih dia ya hasilnya temen-temen Wah menggoda ya crunchy-crunchy lembut terus gurih-guri pedas manis Wah pokoknya mantep banget ini anak-anakku aja semua pada suka tuh lihat dong Oke terima kasih temen-temen sudah udah nonton channel YouTube Mary Selfie Kitchen jangan lupa subscribe like comment and share channel YouTube Mary Selfie Kitchen ya terus pantengin terus video-video terbaru dari kami Terima kasih Bye 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 Terima kasih telah menonton!